Oke, balik lagi sama gue Alde Rais di channel VELG terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSN Nah, kembali lagi kita kali ini akan mereview salah satu mobil customer kita Hmm, ini adalah salah satu customer dari Jaguar Drift yang ada di Mojo Kertol Hmm, berarti gue sekarang ada di Mojo Kertol kan? Ha, iya, masih ada di Mojo Kertol Dan seperti misalnya kalian lihat, mobil di belakang gue ini adalah mobil yang warna hitam yang sudah di upgrade Sudah di modif Jadi kelihatan beda dan lebih ganteng Nah, sekarang kita panggil langsung aja owner-nya Kita ajak owner-nya untuk ngobrol-ngobrol Seperti apa? Ini dia, ini dia Mas Bagus Halo Mas Bagus, apa kabar Mas Bagus? Aduh, sehat Mas Bagus? Alhamdulillah Boleh bermanfaat diri dulu Mas Bagus? Iya, saya Bagus dari Mojo Kertol Kesibukannya apa Mas Bagus sekarang? Sekarang jual online saja Waduh, jual online berarti dari rumah ya? Iya, dari rumah Ini nih, salah satu yang memanfaatkan teknologi Yang dimana teknologi yang bekerja buat kita sekarang? Iya, betul Dari kita yang dicari Berarti yang dicari sekarang? Bukan kita yang mencari konsumen Wih, luar biasa, mantap sekali Mas Bagus asli dari Mojo Kertol berarti ya? Asli Mojo Kertol Oke, Mas aku mau tanya dong Ini kan belakang ini adalah mobilio hitam nih Iya, betul Boleh nggak sebutin atau ceritain ya? Kenapa alasannya Mas Bagus? Pilih mobilio hitam ini untuk jadi mobil Mas Bagus Oh iya Kenapa saya pilih mobilio? Karena saya ada keluarga Kemana-mana saya kirim barang saya dengan keluarga Jadi butuh seat yang lebih panjang Minimal 3 baris Makanya saya pilih mobilio ini Oh, jadi kalau misalnya ngirim barang Pasti keluarga diajak? Pasti Yang seat tengah untuk keluarga Yang belakang barang jualan Oh, I see, I see, I see, I see Makanya pilihnya yang ini Kenapa nggak yang mobilian kan ada? Ya, kalau mobilio ini kan trennya anak muda Nah, dia kan semi city car Saya sukanya di situ Oh, oke, tapi gimana pengalaman setelah pakai mobilio ini? Berapa lama sudah dipakai ini? Ini sudah satu tahun Gimana pengalaman setelah pakai satu tahun? Pengalamannya enak, suspensinya juga enak Untuk reading kecepatan tinggi juga masih stabil Kekurangannya ada nggak? Kekurangannya saya pikir nggak ada sih Masih enak-enak aja ya? Ya, cuman ya masih monotone gitu aja Monotone dalam artian? Tampilannya Tampilannya, berarti harus dirubah dong Harus dimodih berarti kan? Iya Nah, ngomongin modif Apa aja nih yang sudah dimodif nih? Ini yang pertama saya pakai velg Kebetulan saya ganti pakai velg HSR Oke, lalu apa lagi mas? Terus kaca film juga sudah saya ganti semua Jadi hitam banget ya? Iya Terus itu aja sih om Berarti baru kaca film sama kaki-kaki? Velg saja iya Nah, boleh nggak ceritain pengalaman mas Bagus Waktu ganti velg di Jaguar Drift Mojokerto? Seperti apa? Saat itu saya diajak temen Sudah pesan juga barangnya diretur Karena Oh, barangnya ada yang cacat Terus yang ketiga ini Saya datang langsung ke toko Seketika itu ada barang yang datang Langsung? Langsung serek sama yang ini Emang bagus sih, cocok sih Konsepnya memang two-tone Betul Konsep jadi mobil hitam Velgnya masih silver Pakai black polish Ada hitam-hitamnya juga sih Ya, black polish Kayak gitu oke juga sih sebenernya Oke, mas ada nggak saran atau masukan Atau kritik buat HSR wheel Atau untuk jagoan Drift Mojokerto? Kalau untuk Mojokerto Di velgnya Gimana untuk di velg? Saran Lebih diperbanyak lagi Di ring 17 Karena teman saya Banyak yang pakai mobilio Tapi masih kesulitan Untuk mencari model yang Model yang bagus Untuk ring 17 Betul Oh, berarti ada permintaan nih Manajemen harus didengar nih Nanti ring 17 di Mojokerto Akan diperbanyak lagi modelnya Khususnya untuk yang PCD 4x100 atau double PCD Oke, siap mas bagus Oke, mas bagus Sekali lagi terima kasih banyak Bagi percayaan kagian pada HSR BTW, mas bagus tau HSR dari mana sih? Dari Youtube Sama Instagram Oh, dari Youtube sama Instagram Akhirnya jadi beli di Jadi beli di Mojokerto Jaguar Ya udah, kayak gitu Mas bagus sekali lagi Terima kasih banyak Terima kasih Mas LD Oke, makasih mas bagus Nah, itu tadi adalah mobil yang pertama Kali ini kita akan langsung bahas Mobil yang ada di Mojokerto Selanjutnya mobil apa? Tungguin Abis ini gue akan Ajak owner yang ngobrol Untuk selanjutnya Di belakang kita udah ada Ini adalah Toyota Rush Rush apa Terius? Deasu Terius Deasu Terius Ini dia Toyota Rush Yang sudah digabungkan Dengan Haha Mid yang paling gue suka nih Warnanya Waktu itu mas pengen pasang di mobil apa ya? Ingat gak? Ada satu mobil Bagus banget Dan kayaknya matching banget Sama velg ini Bukan di Nova Expander Waktu itu Tapi ternyata Dipasang di Toyota Rush Juga lucu Langsung aja kita panggil Audernya Kita ngobrol-ngobrol Langsung sama audernya Ini dia Halo mas Sini mas Apa kabar mas? Alhamdulillah Boleh perkenalkan diri dulu mas Halo guys Nama saya Rinaldi Dari Eh Rinaldi? Iya Dipanggilnya? Aldi Sama Halo Di Halo Mas Aldi juga Boleh mas? Lanjutkan mas Silahkan mas Asal dari Padang Tapi saya disini Merantau di Mojokerto Padang juga? Padang juga Ondih Sekampung Sekampung Udah nama sama Kampungnya sama lagi Duh Velgnya sama juga lagi Sama-sama HSR Mantap Berarti disini tuh merantau ya mas? Merantau Udah berapa tahun di Mojokerto mas? Udah 2 tahun 2 tahun? Bagaimana? Tinggal di Mojokerto? Ya tinggal di Mojokerto Asik mas Nyaman Tapi tetap lebih nyaman di kampung halaman sendiri kan? Ya lebih asik di kampung halaman sendiri Sering pulang gak? Sering pulang gak? Ke Padang? Satu Satu tahun mungkin Belum 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 pulang-pulang? Belum pulang-pulang Udah setahun belum pulang-pulang nih? Belum pulang-pulang Gak dicariin emang disana? Hah? Dicariin lah Sama orang tua Oh orang tua masih disana ya? Kasih Mas Aldi kita langsung aja nih Apa sih alasannya mas Aldi pilih Toyota Rush ini? Boleh tolong diceritain ke temen-temen? Ya Pilih Toyota Rush dulu kan Apa tuh Dilihat dari bodinya kan Lebih bagus Ya keren lah Kalau buat Saya pribadi gitu Berarti lebih ke ininya ya? Apa desain bodinya ya? Desain bodinya bagus segala macem Lebih ke situ Terus udah pake mobil ini berapa lama? Udah jalan 5 tahun mas Udah 5 tahun 5 tahun? Udah mau ganti pelat berarti? Iya udah Udah ganti pelat malah? Udah mau ganti Gimana pengalaman yang pake Toyota Rush selama 5 tahun? Ya asik mas Tarikannya bagus Ya Pokoknya Bagus lah Pokoknya joss lah ya? Iya Mas Aldi Apa aja nih yang udah dimodifikasi di Toyota Rushnya nih? Kayaknya banyak banget ya? Ya kalau untuk dari Depan ya Toeing Ini pake toeing ya? Saya pesan dari Palembang Ini pake apa nih? Guard juga ya? Iya Oke Terus apalagi mas yang sudah di custom Terus Ini pion tambahan ya kayaknya ya? Enggak Itu emang standar dari Rushnya? Standar dari Rush Oke Terus apalagi mas di belakang juga ya? Pak Gegard juga ya? Itu kan Satu set Oh satu set depan belakang Depan belakang Ini pijakan kakinya juga nambah ya? Enggak Langsung Dari Rushnya juga? Langsung dari Rushnya juga Terus apalagi mas yang udah di custom ya mas? Ya ini Yang paling kece nih Apa itu? Peleknya Peleknya ya? Iya Tapi emang Pemilihan pelak lu bagus sih Menurut gue Ini keren nih Original design dari HSR Modelnya keren Warnanya juga matching ya? Iya Merah ketemu merah Aduh Sama ini ya paling ya Tambahin garnis-garnis ya? Iya Buat mempercantik Buat mempermanis mobilnya Warna hitam Dikombain dengan warna silver ya? Iya Ternyata tidak selamanya Merah dan hitam itu selalu bagus Ternyata merah dan silver pun juga Menurut gue masih oke ya? Untuk interiornya sendiri gimana mas Aldi? Ya masih standar lah mas Kalau interior masih standar? Masih standar Jadi memang lebih ngejarnya ke tampilan luar ya? Iya ke tampilan luar dulu Rencana kan ada saya mau Ke interior nanti Oh nextnya akan masuk ke interiornya? Iya Oke Mas Aldi boleh ceritain gak Pengalaman mas Aldi Waktu ganti velg di Jaguar Drift Mojokerto? Ya pengalaman dulu kan Karena Jaguar Drift tuh kan dulu kan Deket dengan warung kan Deket tempat tinggal saya Jadi sering lewat Pas saya lihat kan Velgnya emang Bagus-bagus mas Modelnya Bagus-bagus Lalu waktu dateng gimana tuh? Waktu dateng ke toko Pas baru dateng itu kan Saya lihat-lihat Rencana kan Kemarin kan mau cari warna hitam Awalnya Ya awalnya Terus pas Dibisa dicoba-cobain tuh Akhirnya ya Ini Akhirnya nyobain-nyobain beberapa velg Itu pakai ban juga nyobainnya? Pakai ban Ditempel ke mobil? Wah keren pelayanannya Sama kayak HSR-HSR di setiap kota Karena memang itu pelayanan standar kita mas Iya Jadi kalau misalnya mau ganti velg itu Harus nyobain dulu pakai ban Tempel ke mobil baru Kalau suka bayar Gak suka Cari pilihan Cari pilihan Terus gimana Mas Aldi punya saran Atau kritik Atau pesan-pesan untuk HSR Wheel Atau mungkin untuk Jaguar Drift Mojokerto? Ya kalau saran saya ya Pokoknya yang lain Yang punya mobil Ya terserah mobilnya apa aja Kalau pengen Mobilnya bagus Geren Ya pakai HSR ini Oke Kalau untuk HSR sendiri ada gak sarannya? Atau untuk toko Jaguar Drift itu ada saran gak? Ya kalau Untuk saran sih Sebenarnya Banyak sih mas Kalau Yang satu Tempatnya agak kurang Kurang buas Ya buat parkiran orang Kan biasanya kan HSR itu kan Udah terkenal gitu Jadi Masuk satu mobil Dua mobil Ya gak bisa parkirnya gitu Oke Besok kita beli Sebelahnya Bagus Oke Terus apa lagi mas? Tempatnya berarti ya Kalau bisa dibesarin lagi Kalau tempatnya Jerman Bagus Bersih Dan pelayanannya juga Bagus Berarti Ada yang perlu ditambah lagi gak mas? Ya kalau Yang ditambah sih ya Tetap Pelayanan aja lah Ditingkatkan lagi gitu Ditambahin lagi aja pelayanannya Yang sekarang Udah bagus apa belum nih mas? Kira-kira Ini udah bagus ini mas Udah bagus tapi mau ditambahin lagi Ya gitu Siap mas Aldi Nanti kita sampaikan Mas Aldi sekali lagi Terima kasih banyak Sudah percayakan velgnya pada HSR Wheel Ya Sukses selalu mas Aldi Nah itu dia boy Dua mobil customer kita yang ada di Mojokerto Lumayan sih Modifikasi pilihan Pilihan velgnya juga menurut gue Lumayan berkelas Gimana menurut kalian? Besok kita ke kota mana lagi? Gue gak tau So tungguin aja terus Pantengin terus Jangan lupa subscribe Like dan comment Semua video HSR Wheel Karena 100 ribu Kita bakal give away Satu set Satu Dua Iya gak? Dua apa tiga sih? Dua weh Dua dulu Kita bakal give away Dua set velg Bagi kalian Para subscriber kita Gue Aldi Rai Sampai Diri Jangan lupa Ingat velg Ingat high five Sub indo by broth3rmax